Shalom saudara kekasih dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya Aliudin saya menyapa anda hari ini dimanapun anda berada hari ini saya ada di Brunei Darussalam yang sudah cukup terkenal di seluruh dunia tentang Brunei ini hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak di Brunei Darussalam ini dulu beliau tidak percaya dengan Tuhan Yesus dan kita mau tanya bagaimana kenapa beliau menjadi bisa percaya dengan Tuhan Yesus boleh saya tanya dengan bapak siapa? ya bapak nama Yusuf Bin Kaling bapak Yusuf Bin Kaling bapak boleh saya tanya ini bapak kan tinggal di Brunei ini sudah berapa lama ya? sejak lahir sejak lahir dan orang tua bapak juga di Brunei ya? orang tua bapak dulu memang sejak lahir di Brunei juga dia adalah satu keturunan dari Cina keturunan Cina berarti orang tua bapak itu Buddha? ya dan bapak juga Buddha? Buddha dan waktu bapak dulu masih Buddha apa yang bapak lakukan? ya bapak memang waktu itu masih kecil tidak ada mempunyai apa-apa agama hanya hanya bapak yang saya punya bapak dia memang Cina dia percaya dengan doa Cina itu jadi apabila bapak sudah umur saya punya bapak umur 55 dia sudah meninggal 55 dia meninggal? iya dia sudah meninggal bapak waktu itu umur baru 20 tahun 20 tahun itu bapak masih muda? iya masih muda lagi bapak 20 tahun itu apa yang bapak lakukan? jadi bapak baru mengenal 20 tahun itu baru mengenal agama kristian jadi dalam masa itu agama kristian itu baru datang di tempat kampung bapak sebelum sebelum bapak menjadi agama kristian bapak apa bapak buat waktu musuh budak? atau bapak ada sembahyang kah? di mana sembahyangnya dulu? tidak ada bapak tidak pernah sembahyang? tidak pernah sembahyang budak tidak tahu apa-apa tidak tahu apa-apa tentang budak juga belakang waktu itu tahun 60 68 jadi waktu umur bapak 20 baru ada agama kristian ini pergi kampung-kampung melayani kampung-kampung melayani dari kampung bapak iya terus bagaimana bapak bisa menjadi tertarik dan mau percaya dengan Tuhan Yesus? bagaimana ceritanya? bisa ceritakan sedikit? waktu itu memanglah belum berkenal jadi waktu itu bapak suka ikut teman ikut teman mengenal Tuhan Yesus jadi berdoa pergi rumah-rumah setiap malam jam 7 begini itu ada orang kristian? ada orang kristian orang itu dari mana? memang dari kampung parit kampung selapon di Brunei Darussalam ini? iya di Brunei ini tempatan titik apa dan bagaimana bapak menjadi kristian sehingga bapak aku percaya iya sudah bapak tadi ikut teman-teman berdoa ya paling senang hati gembira nyanyi-nyanyi kan tapi sudah lama-lama kurang lebih dalam satu tahun ya makin gembira belakang ikut setiap kristmas diadakan setiap kristmas makan ramai-ramai di rumah waktu itu gereja belum ada tahun 70-an gereja di Batopoi belum ada Neganampu belum ada ya jadi kami pergi Selapun pergi parit pergi sembayang waktu kristmas itu saja belakang khutbah-khutbah itu daripada pelayan-pelayan dan pastor memang bagus ya memang bagus dipikir-pikirkan bagus tapi tahun 90 sudah sudah nikah sudah nikah isteri itu memang orang kristian ya istri memang orang kristian sudah nikah mempunyai anak dua umur sudah 40 lebih 40 lebih itu baru mau mengenal kristian waktu biasa minggu biasa pergi adir saja ke gereja tapi belum mau dibaktis takut sebab dulu dibaktiskan mau apa bersaksi bersaksi untuk bercakap di depan tidak berani takut takut kenapa tidak tahu malu oh malu takut malu orang mendengar dulu bersaksi itu bercerita itu dengan Tuhan orang semua mau mendengar ini malu tahun 94 1994 di geria selapun ini ada satu pergerakan pekerjaan roh kudus itu pelayan Yunus sekarang pasta Yunus kan jadi itu Tuhan bekerja Tuhan bekerja satu satu hari itu waktu krismas akhiritulah bapak mengenal yang menyerahkan pada Tuhan sekali menjadi percayaan dengan Tuhan Yesus baru kenalkan terus di berlunai ini kan tidak boleh sembarangan ada gereja tidak boleh ada gereja tidak boleh ada orang kristen yang beribadah di gereja maksudnya jadi bagaimana bapak untuk beribadah jadi bapak beribadah yang itu membina gereja tidak boleh beribadah untuk suka-suka hati tidak boleh mesti hari minggu jadi di Selapon parit ada gereja macam di Senukoh ada gereja tempat kami tempat bapak batu apui tidak ada gereja dari batu apui ke tempat gereja itu berapa menit jalan satu jam dulu pakai sampan sekarang pakai kerita kerita pun mahu 24 minit bapak ibu dulu naik sampan sekarang naik kereta naik kereta itu naik mobil bapak ibu naik kendaraan mobil sekarang karena sudah maju terus gereja yang bapak sebutkan tadi sampai sekarang masih ada masih ada berarti bolehlah gereja di Brunei ini ya itu gerejanya bukan namanya gereja namanya rumah tempat berdoa tempat berdoa kalau gereja tidak boleh sampai sekarang nama itu tempat berdoa tapi gedungnya diisi semua orang Kristen iya boleh datang berdoa orang Kristen ke situ iya boleh oke setiap waktu bikin macam Christmas ataupun perkumpulan mesti dimaklumkan pada kerajaan kerajaan memaklumkan polis keidikan mengizinkan iya sampai sekarang hari minggu tetap bisa beribadah berdoa iya itu tidak payah dimaklumkan memang tetap sudah tetap ya sudah diizinkan acara sejak acara macam Christmas macam orang apa lawatan terus bapak ini punya anak berapa dua dua-duanya sekarang Kristen iya Kristen tidak apa-apa tidak apa-apa kerajaan tidak marah tidak kerajaan Brunei bagus ada agama jangan kamu hidup tidak ada agama ini saja bagus berarti bapak mengenal Tuhan betul-betul sebab Tuhan itu adalah baik sebab apa perencangan bapak ya sebelum bapak mengenal Tuhan apa perencangan bapak dulu sudah Tuhan jawab hidup bapak soimistri sama anak Tuhan memberkati Tuhan Yesus memberkati apakah tidak ada tantangan masalah selama bapak ikut menjadi Kristen di Brunei Darussalam ini apa masalah atau tantangannya jabarannya apa ya tantangan tidak ada tidak ada masalah itu sejak kamu masalahnya di Brunei orang luar tidak boleh berdiri berdiri di depan maksudnya berkubah orang lain di luar sana tidak boleh berkubah seperti orang Malaysia tidak boleh tidak boleh mesti orang Brunei harusnya orang Brunei iya tumpang berdoa boleh berdiri di depan tidak boleh oh begitu ya dimimbar itu aturan di baik dia pemimpin baik dia pengurban terus apa keribuan Bapak buat saudara-saudara Bapak atau saudara yang lain rekan yang lain ada yang bisa diceritakan sedikit silahkan ya yang saya Bapak sudah mengenali Tuhan Bapak sudah tahu baik Tuhan ini Tuhan Yesus Kristus dia ada penolong kita percaya dengan dia betul-betul bahwa Tuhan itu mencipta langit dan bumi ya dan isi-isinya apa perancangan kita apa yang dimaksudkan ya memang Tuhan memberkati apa usaha kerja kita Tuhan memberkati tapi kita dalam Tuhan memberkati kita mesti bergerak berusaha ini dalam usaha kita Tuhan akan menjawab apa yang kita perlu ya itu Tuhan membagi kalau kita minta dengan Tuhan kalau kita tidak bergerak tidak berusaha memang jawapannya mungkin lambat atau tidak karena tidak mau bekerja iya ini makanya pengalaman Bapak waktu Bapak masih bujang belum kenal Tuhan Bapak memang hidup membuat perencana rencana ya Bapak sekolah tidak tinggi pandai tidak ada jadi Bapak ingin berusaha pergi kerja usaha yaitu kebun bertani ya apa usaha Bapak yang Bapak buat semuanya dilaksanakan oleh Tuhan berkebun sudah berjaya Tuhan memberkati tanam padi sudah berjaya namanya sudah apa termasuk terkena di Brunei ya ada diberi adiah ada diberi bengat apa hasilnya padi itu lumayan kebunnya lumayan dan itu rencana Bapak dulu memang begitu membuat sawah luas-luas sekarang sawah Bapak ini ladangnya ini ada berapa luas berapa hektare 20 hektare 20 hektare terus kebun 20 hektare 4 hektare 4 hektare 4 hektare itu 20 hektare itu sudah dengan tanaman yang lainnya juga tidak campur di situ padi saja berarti tanaman lain ada berapa hektare lagi 20 20 lagi dan saya dengar ada pohon durian lagi iya 300 jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Bapak ini kalau di Indonesia cukup kaya sekali Bapak ini petani yang berhasil sampai kerajaan di Raja Malaysia ini memberi penghargaan kepada Bapak ini Bapak ini dulu dari Kongwusu agamanya Buddha dan Bapak tinggal di Brunei Darussalam dari keturunan kakek dan Bapaknya sendiri orang tuanya sendiri dan Bapak ini lahir di Brunei Darussalam dan saya sudah melihat sawah landangnya dan kebun-kebunnya dan saya juga sudah memetik hasilnya dengan kata lain merasakan dari kebun itu inilah perjumpaan saya dengan Bapak siapa tadi Yusuf Bapak Yusuf Bapak Yusuf ini benar-benar dia warga negara Brunei Darussalam tidak kebetulan saya berjumpa dengan beliau ini sekilas saya berdiri di ruang tamunya beliau ada banyak ruang-ruang tamu yang lain tadi saya makan di tempat yang berbeda ada kamar lain yang berbeda dan Bapak ini mempunyai karyawan-karyawan orang Indonesia yang bekerja dengan Bapak ini ya Bapak ini cukup banyak kebun cukup banyak gurian saya sudah melihat sawah-sawahnya saya sudah melihat jeruk-jeruknya kebun-jeruk dan kebun-kebun yang lain buah-buah atau tanaman-tanaman yang lain begitu luar biasa saya menyaksikan sendiri dan banyak foto-foto Bapak ini penghargaan-penghargaan dari kerajaan Brunei Darussalam oke statement terakhir apa yang mau Bapak bagikan buat penonton ini di seluruh tanah air Indonesia atau di seluruh mancan negara dimanapun berada saat hari ini atau kepada keluarga-keluarga Bapak yang menonton Bapak saat hari ini di video Liudin oke ini ya ada statement terakhir silahkan apa yang mau Bapak sampaikan ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih apa sikit kongsian pandangan kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus diharap waktu kita mengenai Tuhan ini percayalah yang sebetul benar-benarnya bersungguh-sungguh kita kita harus takut dengan Tuhan kita harus bertobat dengan Tuhan mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh mana yang saya sudah kongsikan tadi dari saya apa kecil sampai sudah dewasa sudah sampai sekarang sudah tua jadi warga emas sudah kenal dengan Tuhan Tuhan itulah adalah yang benar-benar yang bagus itu baik yang kita percaya yang kita ikuti itu jadi kita janganlah se apa kita katakan jangan santai-santai saja ikutlah takutlah dengan Tuhan Yesus Kristus itu terima kasih amin ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus luar biasa perjumpaan saya dengan Pak Yusuf ini luar biasa beliau tadi sudah menekankan harus rajin bekerja harus ada tindakan perbuatan kita juga kalau enggak bahasa kasannya kita sendiri jadi lapar ya Kerman Tuhan katakan orang yang tidak mau bekerja jangan diberi makan mana yang Kerman Tuhan katakan kalau kamu minta aku memberi ketuk pintu aku buka kamu minta aku memberi kamu usaha itu firman Tuhan kan berarti kita harus berusaha saya harus mencari inilah perbincangan saya Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus seluruh tena air Indonesia saya berjumpa dengan Pak Yusuf yang sangat luar biasa beliau rajin sangat rajin saya melihat dari tampang beliau saja Bapak Ibu bisa melihat membayangkan ini mempunyai lahan cukup besar cukup luas di Brunei Darussalam dan dapat penghargaan yang luar biasa dari kerajaan Brunei Darussalam dan saya sudah lihat poster poster beliau ini di surat kabar bahkan istrinya ini penganyam bikin tikar atau bikin tas-tas dari anyaman yang sangat luar biasa saya kurang bisa menampakkan menunjukkan kepada Bapak Ibu istri Bapak ini penganyam membuat tas-tas tradisional yang sangat luar biasa yang sangat cantik tikar yang luar biasa ini contohnya ini tikar ini tikar yang saya tunjukkan inilah yang dibuat daripada apa dari Bamban saya kurang tahu Bamban itu yang jelas dari rotan-rotan juga dibuat dari anyaman-anyaman itulah istri Bapak hari ini istri Bapak tidak bersama dengan kami karena ada di pasar menjual anyaman-anyaman yang cukup luar biasa inilah perjumpaan saya dengan Pak Yusuf yang luar biasa di Brunei Darussalam beliau dari Kongwucu dulunya orang tua nenek moyangnya tapi beliau mempercayai mengimani Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya betul-betul Bapak ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dijaga oleh Tuhan di Brunei Darussalam ini ya terima kasih Bapak Ibu yang kasih salam sehat Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati